Kadang kasus COVID-19 di Indonesia, terutama di ibu kota DKI Jakarta, kini tidak hanya menyasar orang dewasa, hampir 250 ribu anak di Indonesia sudah terpapar COVID-19 dan 656 anak diantaranya meninggal. Upaya apa saja yang bisa dilakukan agar paparan COVID-19 terhadap anak-anak bisa dihentikan, terlebih agar masa depan anak bisa terjamin dan tidak jadi korban COVID-19. Kami akan membahasnya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dan Pakar Ilmu Kesehatan Anak, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Dr. Hingki Hindra Irawan Satari. Selamat malam, Pak Hingki, Pak Dokter. Selamat malam. Kita masih menunggu Pak Wagup. Saya ingin bertanya dulu, apakah benar bahwa varian baru, varian Delta ini lebih banyak menyerang anak ketimbang varian sebelumnya, ketimbang yang COVID-19 biasa? Ya, terima kasih, Aymar. Memang kita melihat angka peningkatan kejadian pada anak meningkat, namun secara umum, angka peningkatan itu juga terjadi pada dewasa. Dan proporsinya di dunia itu 8,5%. Jadi kalau proporsi dewasanya meningkat, pasti anaknya juga meningkat. Jadi sebetulnya yang tadi disebutkan tanggung jawab pemerintah, sebetulnya tanggung jawab kita bersama. Artinya tanggung jawab orang tua juga. Tanggung jawab dokter anak juga. Artinya kita semua ini kalau masih tetap berkeliaran di rumah, apalagi sambil membawa anak-anaknya, tadi yang telah disampaikan itu, ya risiko anaknya terpapar. Tapi apakah benar, Prof, bahwa kasus varian baru ini, kali ini, menyerang lebih banyak anak? Betulkah itu informasi yang beredar? Saya tidak melihat datanya ya. Mohon disebutkan sumber datanya dari mana, dan pemeriksaan PCR-nya, sequencing-nya, apakah memperlukan ini? Ini mesti ada penelitian lebih lanjut, ada genome sequencing yang kemudian dilakukan. Nah, kan itu, ada varian itu harus ditentukan dari pemeriksaan lab. Kita memang sudah melakukan itu pada dewasa. Nah, apa pada anak sudah dilakukan, berangkali bisa ditanya ke Prof Amin di Eikman ya. Baik. Saya ke Pak Wagup. Selamat malam, Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Riza. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Ayman. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Bung Riza, betulkah kemudian angka peneluaran pada anak terkait dengan COVID-19 hari ini, beberapa hari belakangan ini, naik drastis? Ya, betul. Memang ada peningkatan kasus COVID di Jakarta mencapai sampai dengan 5.522. Kemudian dari angka tersebut terjadi peningkatan anak. Kurang lebih ada 224 yang terpapar COVID itu usia 0-5 tahun, dan usia sampai dengan 0-18 tahun itu mencapai 442. Artinya yang balita itu mencapai 4 persen, yang usia anak-anak sampai remaja itu mencapai 16 persen. Apa bedanya Pak Wagup, Bung Riza, dengan COVID yang awal tahun lalu? Ya, memang di tahun ini terjadi perbedaan yang cukup ya, terkait adanya varian baru dari Alpha, kemudian Delta, dari Afrika Selatan, dari Inggris, dan dari India. Dan ini kecepatannya hampir 6-10 kali lipat penularannya, dan lebih membahayakan dari yang sebelumnya. Untuk itu kami minta pasangan akan lebih hati-hati, waspada melakukan protokol kesehatan secara ketat. Untuk anak tadi, angka anak tadi, apakah ada perubahan? Tahun lalu ada yang tertulat tapi tidak tinggi, tapi yang kali ini lebih tinggi, betulkah itu? Oh iya, jauh sekali, jauh sekali. Jauh sekali? Dulu anak hanya sedikit sekali, dulu banyak ditemui pada orang-orang tua atau lansia, sekarang sudah lebih merata, bahkan anak-anak cukup tinggi angkanya dari angka tahun lalu. Apakah dari Dinas Kesehatan DKI sudah melakukan tes, katakanlah genome sequencing misalnya, yang akan menyimpulkan, mengetahui, apa yang menyebabkan ini? Apakah varian Delta, ataukah varian dari Afrika Selatan, varian Alpha, atau yang lain, atau varian Inggris? Apakah sudah ada kesimpulan itu? Jadi tadi angkanya yang tahun lalu tidak sampai 2%, sekarang mencapai 4, bahkan 16%. Kemudian memang masih dalam penelitian, saya tidak ingin tergesa-gesa untuk menyampaikan bahwa ini akibat varian baru, atau dikicu karena varian Delta. Ini masih dalam proses oleh Kementerian Kesehatan dan DINCES, memastikan apakah anak-anak ini tertapar disebabkan varian baru atau tidak masih dalam proses. Kita tunggu dalam beberapa hari ke depan. Kemudian yang kedua, yang juga menjadi perhatian kita bersama, adalah cepatnya penularan yang terjadi dibandingkan pada masa-masa yang lalu. Saya ke Prof. Hinggi. Prof. Hinggi, apa yang terjadi sesungguhnya? Meskipun memang belum bisa dipastikan apakah varian baru atau tidak yang terjadi, meskipun angkanya naik drastis dari 2% tahun lalu menjadi 16% saat ini untuk anak-anak yang terpapar COVID-19. Jadi kita lihat dari data, setelah lebaran, itu secara bermakna dan drastis angka kesakitan meningkat, pesat. Itu berbeda dengan Januari. Jadi kalau melihat pesatnya naik, itu artinya strain yang beredar adalah strain yang sangat menular atau jauh lebih menular daripada awal tahun. Yang kita cirigai tentunya delta yang bisa dua kali lebih cepat untuk penyebar. Namun itu ya mesti kita buktikan dengan sequencing, dengan data ya, jangan kita berspekulasi atau terlalu dini. Tapi pasti sedang dilakukan dan itu akan dirilis mungkin datanya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi kalau melihat cepatnya itu pasti strainnya sangat menular. Meskipun juga ada pertanyaan juga, kenapa kok anak-anak yang tadinya disampaikan secara penelitian ya, lebih sulit untuk terpapar, kali ini lebih mudah? Itu belum bisa dijawab juga karena harus penelitian. Jadi yang menularkan itu yang lalu larang. Artinya kalau si anak itu ada di rumah, dia tidak terpapar. Kecuali ada orang rumah yang kemudian terpapar juga? Atau orang yang dewasanya keluar rumah terus, membawa virus ke dalam rumah dan tidak berperilaku protokol sesuai kesehatan. Jadi kalau semuanya diam di rumah, nah itu pasti angkanya akan menurun dan risiko penularannya akan lebih rendah. Oke. Saya ingin ke Pak Wagup. Pak Wagup, nanti setelah jeda saya akan bertanya. Pertanyaannya adalah apakah Jakarta akan mengambil rem darurat? Lockdown atau PSBB ketat? Apa yang kemudian dipilih? Bagaimana resepnya? Saya akan segera kembali, saudara, tak perlu bersama kami bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan juga Pakat Kesehatan Anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Profesor Ingki. Saya akan kembali saat lagi, tak perlu bersama kami.